Lalu ada 9 pertanyaan yang sifatnya biografi formil. Saya berharap penjelasan yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakkan hukum. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kagal paham. Halo Sobat 651 Sava, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulik fakta para tokoh politik, tokoh publik yang selalu saja ada berita sehingga mereka terus eksis di ranah perpolitikan tanah air. Tergini tentang Formula E yang akan digelar di Jakarta, ahli ekonomi mengatakan bahwa Jakarta akan untung besar-besaran karena adanya Formula E. Ekonomi dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Rendi menilai menyoroti Formula E yang akan diadakan di Jakarta pada tahun 2022. Menurutnya Jakarta akan sangat diuntungkan dari gelaran tersebut karena akan dikenal di dunia. Jika melihat keuntungan apa Formula E, saya pikir itu tentang Prestige. Kota di negara lain pun menggelar Formula E, sehingga Jakarta akan dianggap setara dengan mereka, ucap Yusuf kepada redaksi Senin 18 Oktober. Yusuf juga menjelaskan meski mendapatkan pandangan baik dari luar negeri, hal itu belum cukup untuk meningkatkan perekonomian. Sebab, kata dia, untuk mendapatkan pendapatan dari Formula E, Pemprov DKI Jakarta harus bekerja lebih keras agar penonton dari luar negeri datang ke Indonesia. Tantangan terbesarnya adalah mendatangkan penonton dari luar negeri. Hal itu juga mengandalkan pendapatan dari harga tiket Formula E. Dengan demikian, Yusuf mengingatkan Pemprov DKI akan berbenah dalam hal investasi. Menurutnya, jika hanya mengandalkan pendapatan dari luar negeri, Formula E juga kurang membantu perekonomian masyarakat. Kalau benar dilaksanakan di Jakarta, belum tentu rakyat merasakan dampak langsung perekonomiannya. Jadi ini yang harus dicari jalan keluarnya. Begitu Ibu Yusuf. Halo Sobat 651 Selva, kembali bersama kami untuk kembali mengulas dan juga mengulik fakta perpolitikan serta segala informasi terkini di tanah air. Anies Beswedan menjadi salah satu tokoh gubernur yang paling digadang-gadang untuk maju ke Pilpres 2024. Wah, tapi kita tahu bahwa banyak sekali buzzer-bazer Jokowi yang meributkan dan juga meributkan nih. Apalagi soal kebijakan-kebijakan Anies di DKI Jakarta. Terbaru Anies dirundung berbagai kritik dari PDIP dan juga PSI. Namun ternyata, ini adalah beberapa fakta yang telah membungkam buzzer RP dan juga antek-antek istana soal langkah dan kebijakan Anies Beswedan. Pemerintah DKI Jakarta akhirnya memberikan sejumlah klarifikasi terkait dengan simpang siurnya mengenai penyelenggaraan Formula E. Penyelenggaraan Formula E ini telah memicu debat panas antara eksekutif maupun legislatif di DKI Jakarta. Sangitnya debat tersebut membuat tensi politik di DKI pun cukup memanas. Akibatnya, pergulatan terkait pelaksanaan Formula E di DKI Jakarta menimbulkan sejumlah informasi yang bersifat katanya-katanya saja. Pihak Pemprov DKI Jakarta pun akhirnya memberikan sejumlah klarifikasi dan sejumlah fakta terkait dengan hal tersebut. Berikut ini adalah klarifikasi dari Pemprov DKI Jakarta mengenai katanya dan juga fakta seputar isu terkait dengan Formula E. Yang pertama katanya adalah Formula E merupakan pemborosan APBD. Namun, faktanya, hampir semua event dunia termasuk ASEAN Games, Olimpiade, F1, MotoGP sampai dengan Formula E membutuhkan dana dari pemerintah termasuk ASEAN Games 2018 dan juga MotoGP Mandalika pada Maret 2022. ASEAN Games 2018 dan MotoGP Mandalika Maret 2022 serta Formula E pada Juni 2022 bukan merupakan pemborosan APBN ataupun APBD karena telah memberikan manfaat ekonomi dan juga reputasional yang luar biasa bagi Indonesia. Selain itu, dapat meningkatkan stimulus ekonomi dan juga multiplier effect yang ditimbulkan. Kemudian yang kedua adalah katanya hanya untung jika dilaksanakan 5 tahun. Mengapa Formula E dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut? Hanya 2 kota yang melaksanakan secara berturut-turut dan bahkan mereka merugi. Namun apa faktanya? Investasi infrastruktur jadi optimal jika infrastruktur itu dimanfaatkan bukan hanya untuk 1 kali penyelenggaraan. Justru merugikan jika Formula E hanya dilaksanakan sekali karena biaya infrastruktur balapan yang merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar menjadi tidak termanfaatkan untuk beberapa kali. Akibat pandemi ini dilakukan review ulang atas semua kerja dari Formula E di kota-kota besar. Hasil kesepakatan baru antara CECPRO dan juga FEO adalah periode pelaksanaan disesuaikan 3 tahun yaitu 2022, 2023, dan 2024. 3 tahun merupakan waktu yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan juga dampak ekonomi. Katanya, komitmen V 2,3 triliun rupiah namun biaya pelaksanaan 4,4 triliun. Namun faktanya, komitmen V adalah 560 miliar dan bukan hanya untuk tahun pertama tapi untuk semua tahun penyelenggaraan. Kegiatan Formula E juga ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan juga telah menjadi peraturan daerah. Kegiatan ini tidak ditetapkan dalam peraturan gubernur secara independen tapi dalam peraturan daerah. Katanya pula, besaran komitmen V Formula E di DKI Jakarta terlalu tinggi dibandingkan dengan kota lain. Perbandingan komitmen V antara kota tidak bisa dilakukan secara apple to apple. Beberapa kota menanggung hampir seluruh biaya penyelenggaraan, sedangkan di sebagian kota yang lain FIO banyak meng-cover biaya. Nilai komitmen V masing-masing kota atau negara pun juga berbeda dipengaruhi oleh sejumlah hal antara lain apa saja yang di-cover oleh FIO, kedua jarak lokasi dengan kota penyelenggaraan lain, dan ketiga kapan kota tersebut menjadi tuan rumah, semakin akhir juga semakin tinggi untuk komitmen V-nya. Kemudian yang kelima adalah katanya biaya sebesar 560 miliar bisa digunakan untuk biaya pendidikan, penanggulangan COVID-19, dan juga lain-lainnya. Faktanya, tidak betul pelaksanaan Formula E mengabaikan anggaran di sektor lain. Bahkan pembayaran juga sudah lunas tuntas di tahun 2019. Penyusunan anggaran mempertimbangkan keseimbangan seluruh aspek dan juga jangka waktu secara menengah, panjang maupun pendek. Untuk dana pendidikan, penanganan COVID-19 tetap mendapatkan prioritas dan juga dapat dipenuhi secara memadahi. Bahkan dalam penanganan COVID-19, TKI merupakan yang terbaik di Indonesia. Terkait vaksinasi, Jakarta juga merupakan salah satu kota yang paling sukses di dunia. Kemudian yang keenam, katanya Formula E ini tidak membantu memulihkan ekonomi pasca COVID-19. Namun faktanya, Formula E akan memberikan dampak secara finansial, dampak ekonomi, dan juga dampak reputasional. Dampak ekonomi adalah multiplayer efek yang ditimbulkan oleh gelaran Formula E. Dampak reputasional memberikan pesan bahwa Indonesia ini back to business. Dan dampak finansial merupakan keuntungan yang didapatkan oleh Jack Pro. Lalu yang ketujuh, adalah katanya Formula E tidak berdampak pada UMKM. Bahkan 70% UMKM di Montreal merugi. Di Bern juga penyelenggarannya merugi. Namun apa faktanya? Berbeda dengan negara lain, penulai di Jakarta bukanlah event satu hari saja, tapi merupakan rangkaian acara selama beberapa bulan, menjelang, dan juga setelah event. Sehingga, impact yang dihasilkan pun juga akan sangat berbeda. Berbagai program yang melibatkan UMKM akan dilaksanakan oleh Dinas UMKM dan juga Jakarta Experience Board, yaitu sebagai BUMMD, bekerja sama dengan swasta dan juga masyarakat luas. Aktivitasnya seperti festival, bazar, pameran, konser, promo bersama, seminar, dan di mana diakini akan mampu mendongkrak ekonomi UMKM. Kemudian yang kedelapan, katanya Formula E ini makin tidak populer karena tiga pabrikan besar meninggalkan Formula E. Pengunduran diri pabrikan adalah hal yang biasa dalam sebuah event balap internasional. Misalnya MotoGP, Formula One, dan juga World Rally Championship. Ini lebih dikarenakan strategi jangka panjang mereka dan bukan karena kinerja event balap. Menurut majalah Forbes, pada Mei 2021, popularitas Formula E yang merupakan gelaran balapan terbesar ketiga di dunia terus meningkat. Ajang ini disiarkan oleh 40 media internasional dan disaksikan di 150 negara di enam benua. Season 6 pada 2019 disaksikan oleh 400 juta pemirsa secara live. Mengingat penikmat Formula E kebanyakan adalah para millennials diperkirakan popularitas Formula E ini di masa mendatang akan lebih tinggi apalagi sejalan dengan tren otomotif global menuju kendaraan listrik. Kemudian yang kesembilan, katanya Formula E tidak berdampak pada Jakarta yang lebih ramah lingkungan. Namun faktanya, Formula E senada dengan target presiden bahwa Indonesia akan menjadi raja baterai hingga mobil listrik dunia. Menurut McKinsey, fans utama Formula E adalah millennials. Upaya mendorong energi ramah lingkungan merupakan upaya jangka panjang melintas generasi, sehingga pelibatan generasi muda adalah mutlak adanya. Kemudian yang kesepuluh, katanya Formula E tidak ada di RPGMD. Namun faktanya, event internasional dan juga besar seperti Formula E, MotoGP, Mandalika Maret 2022 dan bahkan Asiom Games memang nama kegiatannya tidak disebutkan secara spesifik baik di RPGMD maupun di RPGMN. Landasan pelaksanaan juga merujuk pada garis besar rencana pembangunan yang ada di RPGMD. Kemudian yang kesebelas, katanya, ada teman BBK dan juga belum ditindak lanjuti. Faktanya, BBK menyampaikan tiga rekomendasi yang semuanya sudah di-follow up dan juga telah dinyatakan tuntas. Dan yang terakhir, adalah katanya penyelenggaraan Formula E melebihi masa jabatan gubernur. Namun faktanya, anggaran yang dibayarkan oleh Pemperfriki Jakarta hanyalah komitmen fee awal saja yang kemudian telah dibayarkan pada tahun 2019. Selanjutnya, akan dilaksanakan oleh Check Pro secara murni B2B melalui sponsorship. Terima kasih.